Ini kelas B, ya? Ya, Atta? Ya, Bu. Sudah bisa isi absen? Coba dicek dulu. Kelas B semester lima, kan? Iya, Bu. Sudah bisa isi absen? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah bisa, Bu. Share screen ini. Baru 53 orang yang bergabung, ya? Harusnya berapa ini satu kelas ini, Atta? 69, Bu. Terima kasih banyak yang belum hadir, ya? Iya, Bu. Sedang dihubungi lagi, Bu. Terima kasih. Si. 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 Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita mulai pertemuan yang ketiga kita ya. Artinya itu adalah pertemuan ke-9 hari ini. Karena saudara sudah UTS ya di pertemuan ke-8 dengan Bu Dian Ayu. Untuk ujian UAS nanti materi Ibu dengan materi Pak Ansen ya. Masih dengan topik yang sama kita yaitu tentang pelayanan informasi obat. Yang mana pelayanan informasi obat ini merupakan materi yang cukup adat juga ya. Yang perlu saudara ketahui karena dalam pelayanan informasi obat ini terutama nanti kalau ujian ya dengan Ibu. Ujiannya tidak terkait dengan materi yang ada pada slide. Namun lebih ke informasi obat ya. Informasi obat yang berkaitan dengan tugas yang saudara kerjakan sendiri. Ya jadi makanya untuk semua kelas karena sekarang ini semester ini ada 4 kelas ya. Dua kelas di semester 7 ya dan dua kelas di semester 5 itu tidak ada yang sama tugasnya. Nah jadi masing-masing angkatan itu berbeda dan masing-masing kelas juga berbeda ya. Jadi sesuai dengan tugas yang saudara kumpulkan. Nah waktu itu apa namanya materi atau konten terkait dengan informasi obat itu tolong dipelajari dengan baik ya. Nah kita masuk ke slide berikutnya yaitu tentang pelayanan kefarmasian yang mana salah satunya yaitu adalah pelayanan informasi obat. Nah untuk saudara ketahui mungkin masih ada yang lupa ya atau yang belum mungkin ya. Ini semester 5 udah ngambil farmasi rumah sakit? Belum Bu. Belum ya. Nah jadi di semester 5 mungkin masih belum terbayang nih seperti apa sih pelayanan kefarmasian itu. Nah ini Ibu jelaskan sedikit ya terkait dengan pelayanan kefarmasian. Jadi tugas atau tupoksi dari apotekar atau farmasi ya di bagian pelayanan kefarmasian itu ada 2 fungsinya. Sebagai manajerial atau dari aspek skin non-kliniknya dan dari segi profesionalnya dari segi aspek farmasi klinis. Jadi ada yang bersentuhan dengan pasien dan ada yang tidak bersentuhan dengan pasien ramahnya. Nah jadi di sini untuk yang non-klinik atau yang mungkin tidak bersentuhan secara langsung ya dengan pasien di sini bisa kita lihat apa saja itu ada manajemen SDM. Nah salah satu komponen star farmasi atau kompetensi seorang farmasi, seorang apotekar itu adalah memiliki jiwa pemimpin. Mampu melakukan memanajemen, ya memanajemen baik dari segi manajemen apapun itu terutama adalah manajemen dari sumber daya manusia. Kita kan nggak tahu ya, who knows nanti mungkin saudara jadi kepala instalasi farmasi rumah sakit. Nah saudara akan memimpin atau menghandle, mengkomandoi beberapa anggota atau beberapa tim ya di bawah saudara. Sehingga saudara harus mampu memiliki jiwa kepemimpinan, ya dalam seutama dalam memanajemen tim saudara. Kemudian dari sarana dan prasarana. Ya dari segi sarana dan prasarana juga mungkin tidak hanya di bidang farmasi saja ya, untuk semua ranah juga membutuhkan sarana dan prasarana dalam operasionalnya. Jadi di sini kegiatan manajerial memanajemen sarana-prasarana itu juga sangat diperlukan. Terutama misalnya di bagian, karena ini ada pelayanan, kegiatan pelayanan, tentu itu mengambil contohnya adalah pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian. Misalnya seperti di rumah sakit, rumah sakit melakukan pelayanan kefarmasian. Nah tentu harus ada tempatnya, tempat melakukan kegiatan pelayanan tersebut. Kemudian ada mungkin dibutuhkan alat untuk melakukan kegiatan pelayanan tersebut. Sehingga untuk terlaksananya proses tersebut, maka butuh sarana dan prasarana. Kemudian pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Di mana di sini bisa farmasi itu tidak hanya obat saja. Jadi perbekalan kesehatan termasuk ke dalamnya alat kesehatan, gas medis, itu juga termasuk ranahnya farmasi. Sehingga perlu dikelola, dimonitor atau dikelola dengan baik oleh seorang apoteker atau seorang farmasi. Sehingga distribusinya, alurnya, mulai dari itu barang itu mulai dipesan, kemudian diterima, kemudian didistribusikan dan digunakan, sampai kepasian itu perlu adanya pengelolaan. Pengelolaan, supaya tidak salah-salah. Sehingga kita perlu memanagenya. Kemudian apalagi dari segi administrasi. Tidak hanya di bidang farmasi, semua bidang, tidak hanya bagian kefarmasian saja atau bagian klinis saja, tetapi juga seperti di minimarket, di solayan, di pasar, itu semuanya butuh yang namanya administrasi. Di bank itu butuh administrasi. Jadi, memanage administrasi ini perlu sekali. Sehingga salah satu kemampuan atau tugas di farmasi atau apoteker di sini harus mampu melakukan, memanage administrasi yang ada. Semuanya harus ada pencatatan dan pelaporannya. Kemudian apalagi di dalam aspek non-klinik ini adalah keterlibatan. Keterlibatan farmasi, keterlibatan si apoteker di dalam suatu komite. Kalau kita ambil lingkungannya rumah sakit, misalnya komite farmasi dan terapi. Atau komite pengendalian penyakit infeksi. Kalau di kementerian, komite farmasi nasional namanya. Jadi, itu adalah kemampuan memanage apa saja yang berhubungan dengan kegiatan ranahnya farmasi. Ranahnya, tupoksinya si farmasi ini. Pengendalian penyakit infeksi itu ada juga tugas dan tanggung jawab farmasi di dalamnya. Meskipun tidak hanya farmasi di dalamnya, ada profesi lainnya. Kemudian, apa lagi? Komite farmasi dan terapi, dalam menyusun standar terapi, dalam menyusun pedoman terapi, dalam menyusun formularium, itu dibutuhkan yang namanya seorang farmasi atau seorang apoteker. Itu adalah ranah non-klinik. Sedangkan dari segi klinisnya, atau dari segi yang bersentuhan dengan pasiennya, yaitu ada wawancara riwayat obat. Kita harus melakukan assessment, atau melakukan yang namanya, kalau di kedokteran itu namanya anamnesa. Jadi, anamnesa itu tidak hanya untuk mengetahui keluhan, gejala saja, tetapi juga kita perlu mengetahui riwayat penyakitnya, kemudian riwayat pengobatannya. Pengobatan ini bisa menggunakan obat-obat dari dokter, dan juga bisa menggunakan obat-obat suamedikasi. Dia beli obat sendiri. Atau mungkin juga bisa terapi komplementer. Dia menggunakan obat herbal. Obat herbal kan termasuk ke dalam komplementer. Kemudian, atau mungkin dia habis melakukan akupuntur, atau akupressure, atau dia melakukan back-up, dan segala macamnya. Nah, itu juga perlu kita ketahui, atau pijit. Nah, ternyata pijitnya salah. Saraf yang ditekan ternyata salah. Nah, ini akan mengakibatkan suatu masalah dalam suatu kesehatan. Sehingga ini perlu kita ketahui. Kemudian, apalagi mengkaji resep. Nah, resep ini perlu dikaji. Iya, ketika pasien datang membawa resep, kemudian kita kajilah resep tersebut. Apakah ada permasalahan? Apakah ada permasalahan dalam resep tersebut? Jadi, resep yang masuk itu perlu kita kaji. Jangan semua resep kita langsung bablas, layani. Enggak. Bisa jadi resep yang saudara dapatkan itu adalah resep palsu. Ingat, terutama obat-obat yang narkotika, obat-obat psikotropika, itu hati-hati. Jangan asal menerima resep, kemudian saudara kerjakan. Yang penting dia ada resepnya, sudah. Sekarang banyak resep palsu. Kenapa resep palsu, Ibu sebutkan? Dia ada kopnya, dia ada nama dokternya. Kan tinggal nulis, kalau dia sudah dapat belangkonya, dia bisa bikin sendiri, bisa juga dibikin sendiri. Kemudian ditulisnya sendiri dengan, biasa lah, istilah kalau dokter kan tulisannya paling bagus ya. Tulisan paling bagus itu. Sehingga dibikin lah, tulisannya yang ditiru lah tulisannya. Tanda tangan saja bisa ditiru, apalagi ini tulisan yang biasa saja. Jadi, saudara harus bisa mengakukan pengkajian resep dulu. Apakah resepnya ini benar dari dokter atau tidak. Kemudian kalau kita perlu konfirmasi, ya konfirmasi. Konfirmasi ke dokternya. Apakah ya betul dokter ini menuliskan resep ini. Kemudian apalagi kita kaji screening administratifnya, screening farmasetiknya, ya screening dari segi farmakokinetik, farmakodinamik, farmakologinya, ya. Apakah ada interaksi obat dia atau bagaimana. Apakah ini obat yang memiliki efek samping yang beresiko tinggi atau tidak. Itu harus kita kaji. Kemudian dispensing. Dispensing itu penyerahan. Menyerahkan obat kepada pasien. Atau saudara misalnya bekerja di apotik, terus obatnya ini berupa kapsul yang besar-besar. Jadi, dia kapsulnya besar. Dia dibungkus pakai blister, tapi kemasannya besar. Kemudian saudara gulung, saudara lipat, dan saudara masukkan ke dalam etiket, plastik etiket yang kecil atau pas-pas ukurannya. Ketika pasien mau berobat, mau menggunakan obatnya, agak kesulitan dia ketika sampai rumah, dia membuka obatnya. Itu salah satu teknik dispensing yang salah juga. Jadi, dispensing ini tidak hanya menyerahkan obat ke pasien, kemudian kita memberikan informasi, tidak hanya itu saja. Dispensing, bagaimana cara kita menyajikan obat kepada pasien. Kemudian, misalnya, saudara memberikan ini, suspensi kering, misalnya. Kan harus ditambahkan dulu. Dengan air, direkonstitusi dulu dengan air, kemudian dilarutkan, baru dikasihkan kepada pasien. Nah, kalau seandainya saudara melakukan dispensingnya salah, tentu pasien juga akan salah cara minumnya. Contoh, misalnya di dalam suspensi kering, biasanya antibiotik, antibiotik amoksisilin itu kan harus ditambahkan air dulu, baru bisa nanti dia dilarutkan, dan baru diminum seperti biasa, pakai sendok teh atau sendok takarnya. Nah, tapi ternyata ketika saudara menyerahkan kepada pasien, tidak ditambah dengan air. Ya, yaudah, botol-botol berisi serbuk itu aja langsung dikasih ke pasien. Nah, biasanya kalau di rumah sakit kan dibuka. Ini kan salah satu trik marketing juga ya. Dibuka kotaknya, kemudian yang nempel di botolnya itu ditutup lagi dengan etiket dari rumah sakit. Sehingga pasien enggak bisa baca ini merek obatnya apa juga enggak bisa baca. Ini obat apa enggak bisa baca. Yang hanya bisa dilihat tulisan dari rumah sakit. Nah, sehingga ketika dia dapat obat tersebut, begitu dibuka botolnya, loh kok isinya serbuk. Di etiketnya satu sendok teh. Berarti sudah langsung dia buka, dimasukkan ke dalam sendok. Jadi serbuknya itu yang dimasukkan ke dalam mulut. Nah, itu kan hal yang salah. Jadi berarti saudara telah melakukan dispensing yang salah. Nah, harusnya bagaimana? Harusnya saudara isi dulu dengan air. Nah, gimana cara merekonstitusi yang baik dan benar itu? Nah, ini juga perlu. Perlu kompetensi, perlu keahlian, saudara. Nah, makanya ketika saudara kuliah itu ada praktikumnya. Untuk praktek, untuk melarutkan obat serbuk yang ada di dalam botol itu butuh praktek. Butuh praktikum. Gimana caranya? Ada yang tahu enggak? Nuriza tahu enggak, Nuriza? Bisa diulang pertanyaannya, Bu. Gimana cara melarutkan apa namanya serbuk yang ada di dalam botol itu? Oke. Ditambahkan air sesuai volume yang tertera di etiket, Bu. Gak ada volumenya. Di etiketnya gak ada volumenya. Mana caranya? Yang ada di botolnya itu ada garis. Kalau kita lihat botolnya, kita raba-raba, ada garis. Itu ada tanda batasnya, kan? Gimana caranya? Langsung kita isi air dengan sampai tanda batas. Terus kita larutkan. Sudah. Segitu saja. Ada yang tahu bagaimana caranya? Anggia, Nabila Utami? Ya, Bu. Gimana caranya? Aisyah, gimana caranya? Diatkan sampai tanda batasnya. Terus di ini, Bu. Di kocok, Bu. Di sini, Bu. Di kocok. Kocoknya seperti apa? Coba diperagakan pakai tangannya. Oke. Oke. Nah, ini ada sedikit miss, cara yang salah. Jadi, kalau kita merekonstitusi, artikan melarutkan dengan menambahkan air sampai tanda batas. Jadi, gak harus langsung kita isi air, langsung kita tambah sampai tanda batas. Sampai segitu, kemudian kita larutkan. Tidak, ya. Kita isi sedikit demi sedikit dulu. Kita isi sedikit, kemudian kita, apa namanya. Sebelum kita isi air, biasanya kalau serbuk itu ditaruh di dalam botol, kan bisa lama, ya. Karena kan gak selalu. Obat itu habis diproduksi, langsung di... Ya, dia melalui beberapa tahap, ya. Bisa saja berbulan-bulan dia terletak di dalam botol itu. Maka perlu kita, apa kita dulu. Kita, apa namanya, kita aduk-aduk botolnya, kita gerakkan botolnya dulu. Sampai serbuk-serbuk yang ada di bagian bawah, bagian dasarnya itu tidak lengket lagi. Ya, biasanya kan ada lengket, ya, di bagian bawah botol, kan. Nah, kemudian setelah itu baru saudara tambah air. Ya, tambah air sedikit dulu. Sedikit demi sedikit, atau setengahnya dulu. Ya, sampai langsung ke tanda batas. Kemudian saudara aduk. Nah, aduknya pakai apa? Ya, saudara putar. Ini misalnya... Nah, ini datar, kan. Ya, saudara putarnya begini. Ya, kemudian saudara balik lagi. Ya, jangan shaking. Jangan seperti yang Nabila tadi. Siapa tadi? Aisyah tadi. Kenapa nanti akan mengenai botol? Ya, biasanya kalau untuk sediaan seperti itu ada sorbitol. Ya, atau ada pemanis, ada gulanya. Sehingga itu akan mengakibatkan timbulnya apa? Apa namanya? Cracking, ya. Sehingga nanti susah membuka tutup botolnya. Atau enggak, saudara buka tutup botol, kemudian nanti di bagian pinggir-pinggir botolnya itu ada hitam. Ya, ada bentuk apa yang hitam, sehingga itu akan mengeras. Ya, nah. Jadi, saudara putar dulu, ya. Berlawanan arah jarum jam, kemudian putar lagi berlawanan. Nah, jika belum juga, ya. Maka saudara komogenkan dengan cara begini. Ya, seperti sepaknya menggunakan apa yang dilabor. Tabung reaksi, ya. Nah, belum juga, maka saudara perlu pakai batang pengaduk, ya. Pakai batang pengaduk. Ya, pakai batang pengaduk. Nah, kemudian sudah itu saudara tambahkan lagi air baru sampai tanda batas. Ya, sampai tanda batas, kemudian diaduk lagi. Ya, dilarutkan lagi. Nah, setelah itu baru saudara pastikan, make sure kalau volumenya sudah sampai tanda batas. Ya, jadi itu cara yang benarnya. Kalau saudara ambil isi langsung sampai tanda batas, nanti setelah itu saudara larutkan, itu volumenya akan berkurang. Ya, di awalnya memang sampai tanda batas. Setelah dia larut, dia terdispesi airnya itu ke dalam serbuknya, dan semuanya sudah homogen. Nah, saudara lihat, volumenya akan berkurang. Ya, tidak sampai tanda batas. Ya, nah jadi selama ini inilah yang persepsi yang salah sama siswa ya. Bahkan sampai ke apotekar pun. Ketika ujian OSCE itu yang banyak yang salah. Ya, jadi dispensing ini sangat perlu sekali. Ya, kemudian visi T. Ya, visi T kalau kita mau visi T, visi T di rumah sakit itu bisa dilakukan secara mandiri. Ya, kalau kita farmasi bisa dilakukan secara mandiri. Dan bisa dilakukan secara bersama-sama dengan tenaga profesi kesehatan lainnya. Baik itu dokter, baik itu perawat, ya. Ahli gizi, dan lain-lainnya. Bidan, tidak boleh. Ya, tergantung kasus pasiennya apa. Ya, sehingga saudara bisa melakukan visi T. Ya, jadi apa yang saudara lakukan ketika visi T? Ya, tentu kita berkaitan dengan terapi. Ya, kita lihat terapinya, obatnya diminum atau tidak. Ya, sudah betul cara minumnya atau tidak. Kemudian kita lihat bagaimana respon klinisnya. Ya, apakah ada perubahan atau tidak. Ya, mungkin awalnya dia demam, setelah dia minum obat masih demam atau tidak. Dia menimbulkan nyeri atau menangis kesakitan, setelah minum obat nyerinya hilang atau tidak. Ya, atau mungkin kita lihat dengan tenaga profesi kesehatan lainnya, kita bantau dia hipertensi sebelumnya, setelah dia mengkonsumsi obat, apakah ada penurunan tekanan darahnya atau tidak. Ya, jadi kita kaitannya adalah ke outcome-nya. Ya, setelah kita kasih terapi, tentu kita follow up dengan outcome-nya. Ya, terapi yang kita berikan itu sudah dia jalankan dengan baik dan benar, sudah patuh belum pasiennya? Ya, kemudian atau cara pakenya sudah betul atau tidak? Ya, tentu kita lihat, kita pastikan outcome terapinya bagaimana. Ya, nah, ini sama dengan kita melakukan pemantauan terapi obat. Ya, PTO, pemantauan terapi obat. Ya, kita pantau apakah ada timbul gejala yang lain. Ya, apakah ada jantung yang berubah, apakah dia keluar keringat dingin. Ya, apakah ada terjadi kejang. Nah, itulah dalam pemantauan terapi obat. Ya, kita lakukan pemantauan terapi obat misalnya, dia mendapatkan obat yang memang memiliki adverse drug reaction yang signifikan. Ya, atau adverse drug reaction yang sedikit membahayakan. Ya, maka kita pantau. Ya, jadi PTO ini banyak disalah artikan dengan mahasiswa, itu sama dengan EPO. Ya, jadi jangan sampai saudara salah lagi, PTO itu berbeda dengan EPO. Ya, EPO ini namanya evaluasi penggunaan obat. Nah, yang satu lagi, pemantauan terapi obat. Nah, kalau evaluasi penggunaan obat berarti dia mengevaluasi, menilai. Ya, menilai obat ini sudah sesuai atau tidak. Tepat atau tidak. Ya, apakah tepat indikasinya, apakah tepat obatnya, tepat dosisnya, tepat regimen dosis ya, lebih lengkapnya regimen dosis. Apakah lengkap dosis atau kekuatannya. Apakah sudah tepat intervalnya. Ya, apakah sudah tepat sediaan yang diberikan. Jadi, sediaannya sesuai atau tidak dengan kondisi pasien. Apakah tepat pasiennya. Ya, nah, itu adalah evaluasi penggunaan obat. Nah, kalau PTO, pemantauan terapi obat, dari terapi yang diberikan, kita pantau, ya, kita pantau, kemudian kita lihat apakah outcome klinisnya juga tersapai. Ya, lebih kompleks PTO ini dibandingkan EPO. Oke, nah. Kemudian ada lagi konseling. Nah, ini juga paling sering mahasiswa bingung, apa sih yang membedakan konseling dengan PIO? Ada garis merahnya antara konseling dengan PIO? Ada benang merahnya? Ya, apa itu benang merahnya antara konseling dengan PIO? Kita yang tahu? Anissa Tuhairat? Kita yang tahu? Anissa, apa bedanya konseling dengan PIO? Sebenarnya ini enggak ada yang tahu apa beda konseling dengan PIO? Bisa mencoba menjawab, Bu. Ya, silakan. Kalau konseling lebih ke pasien dan keluarga pasien, Bu. Kalau PIO itu bisa ke tenaga kesehatan yang lain. Terus kalau konseling, kalau PIO perlu penelusuran literatur yang lebih rinci daripada konseling. Terus PIO bisa dilakukan, tidak harus tetap muka, kalau konseling harus tetap muka. Itu saja, Bu. Tidak harus ini gimana maksudnya? Mungkin hanya dikasih hasil dari penelusuran literaturnya tadi, Bu. Secara tulisnya saja mungkin, Bu. Yang PIO, Bu. Eh, ini masih belum ya. Konseling itu asal katanya konsul. Konsultasi. Kapan Fahira konsul ke dokter? Kalau sakit, Bu. Kalau sakit. Kalau sehat, ke dokter enggak? Enggak, Bu. Artinya ada apa? Apa? Ada masalah. Masalah. Ketika ada masalah, baru kita melakukan konsul. Begitu juga dengan konsuling. Kalau pasiennya ada problem terapi, baru dilakukan konsuling. Tapi kalau tidak ada problem terapi, cukup PIO. Cukup dia hanya mendapatkan PIO saja. Jadi tidak semua pasien kita konsuling. Ada kriteria pasien yang butuh konsuling. Jadi ada drug-related problems baru kita lakukan konsuling. Kalau PIO, apakah tunggu dulu ada drug-related problems baru?